Kinoi saat ini sudah tidak mau lagi mengingat Haris Kui sejak video ketiga bersama Kuenya Trending di Youtube hal ini terungkap di TikTok hari kemarin Apa jawaban Kinoi? Kita bisa dengar langsung di video ini Kamu mau bersama Haris or no? No Kamu mau bersama Haris, saya akan No Lagu yang dibawakan Kinoi ini Banjir pertanyaan Pertanyaan apa? Kuenya yang menghilang di TikTok sejak menangis dan mengadu ke Haris Kui juga ke Papa Klinik di Yogyakarta Mengapa netizen bertanya di ruang TikTok Kinoi? Mengapa lagu ini menyedot perhatian netizen TikTok? Diduga para penggemar Kuenya ini ngumpul di sini Karena Kuenya ini tidak muncul pasca nangis dan sulit diobati Padahal netizen sudah minta maaf Kuenya ini sore dan malam ini tidak lagi muncul di TikTok Mengapa? Papa Klinik dan Haris Kui kerja keras mengobati lukanya Tapi luka hati Kuenya tidak sembuh Seksek saat itu menghilang di TikTok Setelah nangis dan begitu sakit hati Dikerjain netizen Indonesia yang memihak kelawan saat PK Pika saat itu begitu seru Kuenya melawan wanita cantik berhijab dari Vietnam Admin menganggap wanita berhijab asal Vietnam itu terlalu cantik di mata netizen Admin menilai netizen terpesona oleh kecantikan lawan PK Kuenya ini Teman Kuenya yang diundang memihak kelawan Padahal biasanya solid Kini banyak netizen yang sudah minta maaf mencari dia di TikTok Tampaknya luka hati terlalu dalat Muncul di ruang komentar Mereka bertanya-tanya tentang hilangnya Kuenya Para penggemar Kuenya Akhirnya nonton kino yang sedang mencari jodoh Di acara live TikTok ini Kinoi ditawari calon suami Berupa foto Asep, Ujang, dan beberapa nama Udin orang Bandung Yang muncul justru foto Ujang Bostomi artis YouTube Yang sudah berusia Dan beberapa nama Udin yang tidak Kinoi kenal Apakah kamu ingin menikah bersama Asep? Tidak kemungkinan, Asep apa? Asep apa? Asep apa? Asep apa? Asep, Asep is handsome Asep apa? Asep handsome, oh my god Saat dicari di Google yang muncul foto-foto orang Sudah beristeri dan usianya terpot jauh dari Kinoi Jelas Kinoi kebibungan menjawabnya Yang ada termangu dan geleng-geleng kepala Jangan terlalu serius Ini tampaknya hanya konten Hanya hiburan saja Kinoi melonggo melihat foto-foto orang yang sudah sepun dan beristri Asep, Asep Ada seorang pria di sini yang selalu melindungiku Asep yang muncul foto orang-orang yang diduga sudah beristri Dan foto siswa bernama Asep berseragam SMA Begitu ditunjukkan foto Ujang Bustomi artis YouTube dari Indonesia Usianya sangat jauh lebih tua dari Queenie Coba lihat reaksi Kinoi Handsome cuy Ini foto Ujang Bustomi yang diduga sudah punya keluarga Lihat ekspresi Kinoi Oh my god Kinoi Rất khó có một người đàn ông nào đó để tôi có tình cảm Sangat sulit menemukan pria yang bisa aku rasakan Terus kamu mau Oh my god Kinoi Vậy cậu muốn lại người nào Kinoi Câu hỏi đó không thể trả lời được Tại vì nó rất khó Tại vì người đó không dành thời gian cho tôi Karena Kinoa orang itu tidak menghabiskan waktu bersama Ujang dan Asep itu suka lihat live kamu Kinoi Ujang và Asep thích xem Kinoi trực tiếp của bạn Tampaknya Kinoi selalu menolak Karena punya pengalaman pahit saat nembak Harris Cuyi di Vitam Walau nembaknya saat Cuyi ini pergi ke WC Itu pun nembaknya sambil bercanda Haris tidak mau menjawab pertanyaan Kinoi Dia punya pacar Kamu cemburu Aku tanong dia punya pacar Kamu mau bersama Haris atau tidak? Tidak Kamu muốn với Haris? Tidak Kinoi ngay cua tôi không biết Tidak 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 yang taat menjalankan syaret Islam. Bagi umat Islam yang fanatik dengan ajarannya, harus tahu kondisi. Buka dulu informasi di internet. Kondisi lokasi wisata yang akan dikunjungi itu ada apa di sana? Agar tidak siuk, seperti Harris Kui saat di Vietnam dengan Kueni, musiknya tidak haram. Namun suasana pergaulan dan kondisi busananya. Karena di negara manapun di seluruh dunia, banyak sekali lokasi wisata yang sangat islami. Namun banyak sekali lokasi dengan pakaian yang seronok. Itulah yang diharamkan dalam Islam.